perlu kita catat bahwa di java kita tidak menyebut fungsi sebagai fungsi perubahan apa saja yang perlu kita lakukan pada fungsi main kita akan mulai dari fungsi bub sort pada bahasa C apa yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ke python kita akan merubah baris demi baris kita akan mulai dari baris pertama nah disini kita tahu bahwa baris tersebut adalah definisi dari fungsi bub sort yang dapat kita tulis dalam pemrogram python seperti ini ya kita telah melakukan definisi fungsi bub sort dan fungsi ini menerima array A serta N sebagai parameter input selanjutnya kita perhatikan bahwa ada variable i, j, dan temp perlu kita catat bahwa di python itu kita tidak membutuhkan deklarasi variable ya tidak ada deklarasi variable di python selanjutnya bagaimana perulangan for dan kondisi if dapat diubah ke kode python perhatikan perulangan for yang pertama kita tentukan variable index loops i berkisar dari 0 hingga N-2 dan kode yang sama dapat ditulis ke pemrograman python seperti ini ya kita nyatakan bahwa variable index loops i berkisar dari 0 hingga N-2 tetapi perlu kita catat bersama bahwa di pemrograman python kita harus selalu menambahkan 1 pada batas atas dari variable index loops pada kasus ini batas atasnya adalah N-2 maka kita perlu menambahkan 1 sehingga menjadi N-2 plus 1 dan hasil akhirnya sama dengan N-1 ini adalah loop di pemrograman C dan loop di python kita tulis seperti ini selanjutnya kita akan ubah loop kedua di C ke kode pemrograman python kita nyatakan bahwa variable index loops j berkisar dari 0 hingga N-2-E dan pernyataan yang sama dapat diekspresikan dalam pemrograman python seperti ini dan seperti langkah sebelumnya kita perlu menambahkan 1 ke batas atas dari C sehingga akan menjadi N-2-E plus 1 dan hasil akhirnya sama dengan N-1-E ya saya tahu sebagian dari teman-teman ingin bertanya mengapa kita harus menambahkan 1 ke batas atas variable index loop dan mengapa kita tidak mendeklarasikan variable I, J, dan TEM ya secara umum ini adalah sintaks dan ketentuan umum yang ada di dalam bahasa pemrograman python nah untuk informasi lengkapnya itu teman-teman bisa membaca artikel atau mencari video-video yang berkaitan dengan ini pernyataan if dapat diekspresikan ke dalam python seperti ini selanjutnya untuk penukaran atau swapping A, J, dan A, J plus 1 bagaimana kita melakukannya ke kasus python? ya kita punya dua bilangan A, J, dan A, J plus 1 dan jika kita melakukan penukaran atau swapping maka kita harus memberikan J ke J plus 1 dan J plus 1 ke J ya ini adalah cara kita menukar dua variable menggunakan python nah jika kita perhatikan secara seksama python memiliki sintaks yang elegan dan sangat ringkas bahkan kita tidak perlu menggunakan variable TEM untuk menukar J dan J plus 1 dengan ini sebagian besar kode pemrograman C telah diubah ke kode python tapi bagaimana dengan kurung kurawal ini? ya sebelum melanjutkan izinkan saya mengajukan pertanyaan apa peran sebenarnya dari kurung kurawal ini? saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah menggunakannya dan sebenarnya apa fungsi dari kurung kurawal ini? kita perhatikan sepasang kurung kurawal terluar ini sebenarnya menunjukkan bahwa potongan kode di dalamnya itu berada di dalam fungsi babsort itulah yang ingin ditunjukkan oleh sepasang kurung kurawal ini ya sekarang bagaimana cara menulisnya di python? jadi ini adalah kode dalam bahasa C dan inilah yang bisa kita tulis di python ya pada python kita tidak memerlukan kurung kurawal namun kita tahu bahwa kode yang tersorot ada di dalam tubuh fungsi babsort tetapi bagaimana cara kita merepresentasikan itu di python? karena di python tidak menggunakan kurung kurawal maka yang harus kita lakukan adalah memindahkan kode ini sebanyak 4 spasi ke kanan atau dengan menekan tab 1 kali pada keyboard kita ya kita memang tidak menggunakan kurung kurawal di python tetapi tetap kita perlu menunjukkan bahwa potongan kode ini ada di dalam tubuh fungsi babsort maka seperti inilah caranya dengan ini saya harap teman-teman bisa memahaminya tentang bagaimana kurung kurawal diekspresikan ke dalam bahasa pemograman python sekarang bagaimana dengan kurung kurawal lainnya yang tersisa? berhatikanlah pasangan kurung kurawal kedua ini nah mereka adalah kurung kurawal dari loop yang terluar lalu bagaimana cara kita merepresentasikannya di python untuk menunjukkan bahwa potongan kode ini ada di loop yang terluar? yang harus kita lakukan adalah mengesernya ke kanan sebanyak 4 spasi seperti ini jadi dengan ini saya yakin teman-teman sudah memahami berapa mudahnya kita menangani kurung kurawal dalam python lalu kita perhatikan kurung kurawal ini di C maka di python akan seperti ini perhatikan lagi kurung kurawal ini di C di python akan menjadi seperti ini jadi inilah konversi kode pemograman python untuk fungsi bubble sort sekarang kita akan pindah ke fungsi display di C kita akan mengubahnya ke python maka baris pertama dapat ditulis ke python seperti ini ya kita definisikan fungsi display yang menerima array A serta variable N sebagai parameter input kemudian di baris berikutnya ada pernyataan deklarasi dan di python kita tidak membutuhkannya selanjutnya ada perulangan yang dapat ditulis ke python seperti ini nah ingat kembali bahwa kita perlu menambahkan 1 ke batas atas dari sebuah perulangan di python batas atasnya adalah N-1 jadi kita tambahkan 1 menjadi N-1 plus 1 yang hasil akhirnya sama dengan N lalu di dalam loop kita punya pernyataan printf yang dapat ditulis ke python seperti ini pada poin ini sebagian besar konversi telah kita selesaikan tapi kita masih belum selesai kurung kurawalnya dimana untuk pasangan kurung kurawal ini bisa diekspresikan ke python seperti ini dan pasangan kedua dari kurung kurawal ini bisa diekspresikan ke python seperti ini dengan ini saya harap teman-teman kiranya bisa memahami cara melakukan konversi kode pemukuraman C ke python selanjutnya kita akan beralih ke fungsi main ya teman-teman ya jadi inilah fungsi main di C sementara di python kita tidak membutuhkan definisi fungsi ya di sintaks python kita tidak perlu menuliskan void main, has include, dan ekspresi lainnya namun bagaimanapun sebuah pernyataan di dalam fungsi main masihlah tetap diperlukan sehingga pernyataan pertama di dalam fungsi main adalah membuat sebuah array di python kita bisa menulisnya seperti ini kita juga punya variable N dengan value 6 dan dalam python kita tulis seperti ini selanjutnya proses pembanggilan fungsi pubshot dan fungsi display keduanya tidak berubah kecuali titik koma nya yang harus kita hapus di python jadi inilah fungsi main yang sudah kita konversi ke pemukuraman python program lengkapnya terlihat seperti ini dan ketika kita eksekusi maka inilah outputnya jadi inilah akhir dari video ini sekaligus akhir dari topik bahasan algoritma bubble short kita sudah belajar cara membuat program bubble short menggunakan java dan python jadi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati